oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel sniper populer ya bro ya oke kali ini saya ingin memberikan cara bagaimana mengkroning laras menggunakan alat tanpa bor ya begitu teman teman ya cuma menggunakan alat sederhana tapi dijamin hasilnya itu sangat memuaskan atau persisi cuma menggunakan alat satu yang harus disiapkan adalah godri godri ini ukuran 6mm lalu amplas oke ini adalah amplas yang cukup halus atau tidak terlalu kasar ya oke bagaimana caranya ini adalah laras yang mau dikroning ya ini sebagai contoh ini laras sabarata klasik oke ini adalah alatnya untuk mengkroningnya caranya adalah seperti ini bro sangat gampang sekali siapkan amplas seperti ini lalu lalu letakkan godri seperti ini ya oke teman teman lalu taruh amplas diatasnya seperti ini ini adalah godri nya ini oke dan teman teman ini ini bagian depan ini bagian depan laras ya yang mau dikroning langsung ditaruh ujungnya seperti ini di bagian yang ada godri nya oke seperti ini sudah selesai maaf nih kakinya kelihatan soalnya gak ada alat yang bagus lalu teman teman putar saja seperti ini putar berkali-kali sampai kroning nya ketemu sesuai yang diinginkan jadi teman teman kalau punya laras yang akurasinya ngecak atau susah nitiknya begitu lah teman teman bisa lakukan hal ini ya jangan buru-buru dibuang tuh laras sayang dikroning aja dulu atau gak dilepping teman teman udah tau belum cara lepping laras itu menggunakan stiwal kalau belum tau besok saya akan buatkan videonya ya atau teman teman yang ingin segera tau silahkan komentar di kolom komentar itu nanti akan segera saya buatkan bagaimana cara meleping laras karena meleping laras itu gak bisa sembarangan ya teman teman ya ada aturan dan caranya begitu oke teman 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 ini teman teman hasilnya ini sudah di crowning ya nah ini kan ada cekungnya jadinya itu ada cekung ke dalam nah ini jadinya seperti ini kan ada bagian yang masuk itu ini sangat persisi teman 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 boleh mencobanya kalau gak percaya karena kadang-kadang gak semua orang punya alat gak semua orang punya board tuner atau board mesin jadi alatnya sederhana saja cukup seperti ini gampang kan bagaimana tadi caranya letakkan gotri di tempat apa ini kain apa-apa ya ini kalau saya kain ini taruh seperti ini paskan lalu timpa seperti ini ini sudah beres tinggal di puter-puter ini sudah otomatis crowning sudah bekerja oke jadi teman teman sewaktu lagi crowning itu jangan terlalu apa namanya itu mafsu ya jadi sambil dilihat takutnya nanti terlalu dalam atau bagaimana kan bisa mempengaruhi akurasi naras juga oke jadi teman teman bisa crowning naras sendiri ya gak perlu ke bengkel bubut atau ke bengkel-bengkel senapan kalau bengkel senapan itu mahal tapi kalau kita punya kreatif sendiri itu kan ya gak perlu biaya cuman berapa ribu ilmu itu penting mas bu jadi kita wajib miliki ilmu kita ilmu sedikit kalau saling berbagi kan enak bu kalau untuk teman teman yang senior senior saya itu kemungkinan hal seperti ini ya sudah pada di luar kepala semuanya tapi saya berbagi ini untuk teman teman yang mungkin punya senapan angin gak bisa mengatasinya itu nah ini langkah-langkah seperti ini bisa dipakai teman teman senapan angin ngacak itu buat berburu atau nembak burung prit aja gak kena nah ini bisa dicoba seperti ini atau dilatting ulang begitu ya teman teman ya oke ini sedikit ilmu dari saya sangat sederhana mudah mudahan berguna untuk teman teman untuk teman teman yang baru bergabung di channel ini silahkan teman teman tekan tombol subscribe agar saya ini bisa selalu semangat memberikan ilmu walaupun sedikit tapi kan tetap aja ilmu bro oke saya selalu semangat memberikan ilmu untuk teman teman ya di rumah itu khususnya yang punya senapan angin kalau senapan angin api saya ini bukan bidangnya jadi saya senapan angin aja yang aman aman saja begitu ya bro oke nanti di video berikutnya akan saya berikan bagaimana cara meleping laras gitu ya itu bisa menggunakan stiwool atau bisa menggunakan amplas yang paling halus diantara yang halus oke tapi bagaimana caranya teman teman pasti kan belum tau kan gak sembarangan meleping laras itu kalau yang berhasil itu laras murahan bisa serasa laras impor oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati